20 tahun saya berkarya di dunia fashion, bukan waktu yang singkat bagi saya. Naik turun, proses bagaimana saya mengawali semua kegiatan di dunia fashion ini seperti roller coaster. Orang mungkin hanya melihat saya saat ini setelah adanya social media. Tapi saya hadir di dunia fashion lebih lama dari itu. Saya memulai karir saya dari tahun 2000-an, dimana pada saat itu tahun 2000 saya lulus SMA. Dan saya bekerja oleh paman saya, Ajino Tonegoro, yang kebetulan di era tahun tersebut beliau itu lagi berada di atas awan. Dia benar-benar menjadi desainer nomor satu pada saat itu. Dan saya sangat beruntung karena saya memang dari kecil saya tinggal satu rumah dengan Om Aji di daerah Barito. Jadi mainan saya dari kecil ya menjiplak desain beliau, menjiplak apa namanya, sketch. Saya jiplak, saya gambar ulang. Jadi dari situlah saya belajar mendesain. Saya belajar bagaimana cara menerima tamu, bagaimana berhadapan dengan tamu, bagaimana mendesain, bagaimana memilih kain, bagaimana mengolah fashion show. Semua itu berkat paman saya, Ajino Tonegoro. Sampai saya pun memberanikan diri untuk berada di ajang fashion show. Itu berawal semua dari Om saya. Jadi di 20 tahun saya berkarya saat ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Om Ajino Tonegoro. Kalau tidak ada beliau, mungkin saya tidak bisa seberuntung saat ini. Sebenarnya saya melihat Ivan itu dari kecil saya sudah melihat dia ada bakat di dunia art ya. Cuman untuk menjadi desainer, itu setelah Ivan gabung dengan saya, kerja di tempat saya, itu saya melihat bakatnya dia mendandani artis, dia mendandani resa, mendandani beberapa artis. Wah Ivan ini sudah bakat. Cuman akhirnya, saya pikir sayang kan kalau tidak berlidikan, akhirnya waktu itu ada short course di S-Mod. Saya masukin Ivan ke sini, lihat course 6 bulan. Sejak itu saya lihat terus, kan Ivan masih mencari jati dirinya ya. Mau kemana nih, resa disini terus, terus. Tapi Ivan lahap demi lahap, banyak kebajuan. Dan saya lihat Ivan sekarang sudah menemukan jati dirinya. Kiri khasnya, elegans ya. Ya, saya melihat dari Ivan dari kecil memang sudah kelihatan di situ ya. Di dunia art, pokoknya di dunia seni, saya sudah lihat Ivan itu luar biasa, sudah ada bakatnya. Tapi saya sebagai mom-uncle-nya, saya happy banget. Apalagi Ivan sangat maju kan. Memang dia di dunia keartisannya, sebagai entertainer gitu ya. Lucu-lucu, dia kan orangnya seplos-seplos. Hari-hari juga begitu. Jadi aku lihat dia nggak ada yang dibuat-buat kalau dia acting ya. Dia natural aja ya, memang begitu. Saya ingat kalau nggak salah, dia buat untuk Reza Artemisia. Waktu itu dia bikin videoclip pertama kali, dulu pakai bajunya Ivan. Pakai baju koleksi kita, Hors of Haji, tapi yang di desain Ivan. Sama Ebitri. Ebitri dulu ya. Kalau saya lihat Ivan itu senang glamour sekarang, senang kemewahan ya. Tapi kalau waktu dulu, saya lihat Ivan itu masih ngacak. Mau kemana arahnya gitu, belum tentu. Tapi sekarang dia sudah menemukan jatuh dunia, ya masih carilah. Ini arahnya mau kemana gitu kan. Wah sekarang kalau dia ada di busana, busana malam ya sekarang udah terlihat dulu kan apa semua mau ditempel sama Ivan ya. Tapi sekarang Ivan lebih berhati-hati, lebih bagus lah saya bilang, jauh lebih bagus ya. Kalau sama Ivan, banyak. Kita kalau berdua udah kayak orang gila pokoknya sisanya. Ya Ivan itu terbuka sama saya ya. Kita nggak lihat tutup-tutupan, saya juga terbuka sama Ivan, Ivan juga terbuka sama saya. Nggak akan lupain, ada satu lagu yang saya nggak akan lupa. Nanti Ivan kalau nonton, pasti dia ketawa. Papaya, bangga, pisang, jambu. Pokoknya Ivan selalu senalin lagu itu aja. Saya tahu banget apa yang akan Ivan lakukan. Di tahun 2005, saya mengawali brand saya sendiri, Ivan Gunawan. Pada waktu itu saya mengontrak satu rumah di wilayah Radio Dalam. Dan kenapa saya bisa mengontrak rumah? Karena pada waktu itu Rosa menikah. Waktu itu satu paket harga bajunya itu kurang lebih sekitar 30 jutaan. Jadi saya pertama kali megang uang besar itu dari pernikahannya Rosa. Dan pada saat itu karir saya di fashion dengan karir saya di televisi itu berjalan bersamaan. Dan pada waktu itu saya juga ada, apa namanya, saya ada program di televisi yang pembayarannya itu setiap hari. Jadi dari situlah akhirnya saya punya butik sendiri. Wah, kalau Ivan kan macem-macem rupa-rupa ya. Salah satunya adalah aku ingat banget dulu mau bikin videoclip. Videoclipnya itu mendadak, kalau nggak salah lagu bilang salah nih. Dia lagi dibajay apa-apa gitu. Aku nepon dia kayak, halo, apa ya gitu. Kayak gicik 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 gicik. Wah, kedengeran gitu. Bikinin gue baju gitu, gue mau syuting gitu. Baju apa? Baju buat videoclip gitu. Buat kapan? Besok. Gitu. Terus akhirnya dia langsung belanja bahan, dan langsung bikin baju gitu. Dalam waktu satu hari itu buat, mungkin bisa dilihat videoclipnya. Kalau nggak salah, bila salah. Udah baju gini, segini. Terus bawahnya kayak pake rumbay-rumbay gitu. Tali-tali, coba. Untuk saat itu ya, waktu pas pake bajunya Ivan nih, untuk rancangan anak SMA sih agak ini ya. Agak kaget juga. Dia udah, waktu itu bajunya tuh kemben gitu. Terus ada tali-talinya gitu. Kalau nggak salah, udah ada peplam loh. Maksudnya udah begitu loh, terus dia pake mermaid gitu. Jadi, kalau di Youtube mungkin ada tuh lagu baju itu. Karena usia aku juga masih muda banget. Itu puluhan tahun kayaknya lebih dari karyanya Ivan, lebih dari 20 tahun lalu. Jauh, jauh, jauh lebih dari 20 tahun lalu. Ivan pake baju seragam kan, gitu. Terus mengikuti perkembangan karirnya sampai sebesar sekarang gitu ya. Pengalaman seru, selalu seru sih kalau sama. Serunya banyak kan yang pas lagi main ya. Kalau sama Ivan tuh selalu lucu dan mengesankan ya, gitu loh. Jadi, apa ya? Banyak hal lah. Banyak hal sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan lebih ke lucu, tapi sangat berkesan sih tentunya. Karena kita tuh yang bertiga tuh yang pasrah. Mungkin nggak hanya EB3 aja ya. Yang awal-awal mulanya tuh yang jadi percobaannya Ivan gitu. Karena kita pake langsung untuk langsung di atas panggung gitu. Jadi, emang baru awal-awal Ivan untuk lagi menjajakkan kakinya dia gitu loh. Lagi mencoba untuk meyakinkan diri, aku harus bikin brand sendiri. Ini coba-coba tuh langsung, kita langsung nyoba gitu. Kita langsung mau pake. Dan itu dengan formasi EB3 yang baru gitu. Dengan Cynthia, which is kita juga lagi branding lagi dengan image yang baru. Dan kita percaya Ivan untuk terlibat di dalam perjalanan karit kita gitu. Jadi, buat aku tuh bukan sesuatu hal yang gimana ya. Itu sangat lebih dari berkesan sih. Aku sih lebih banyak kesan yang menyenangkan ya. Karena memang singkat setiap fitting itu, tapi seru banget. Secara profesional kerja, aku suka banget. Hasil kerjanya Ivan bagus. Terus, yang aku gak pernah lupa kayaknya ada satu kostum kami bertiga. Waktu itu dipake di acaranya Chris Dayanti Show atau KD Show. Itu tuh aku seneng banget gitu. Karena di momen itu tuh kayaknya aku pake baju itu tuh kayak powerful, tapi feminin. Jadi, kita bikin white suit. Tapi white suit berani banget sih waktu itu. Dan Ivan tuh yang mendorong banget. Bisa-bisa pake white suit yang belahannya tuh rendah banget. Terus, kita cuma pake daleman tuh sebenernya bisa dibilang bustie. Tapi, waktu itu tuh somehow Ivan tuh berani meyakinkan bahwa bustienya harus seksi ya. Yang sebenernya kayak bukan bustie, tapi itu bra gitu. Tetep aja kita tetep tutupin pake kayak kalung-kalung glamour gitu deh. Jadi, itu yang paling aku inget. Perasaan bahwa memakai white suit itu rasanya powerful. Tapi, di saat yang bersamaan, feminin juga. Dan, itu salah satu momen terbaik sih. Manggung dengan baju yang sebenernya simple, tapi striking gitu. Pasti selalu serulah kalau ketemu sama Ivan Gunawan kan. Walaupun dalam keadaan serius, pasti akan ada sedikit ha-ha-hi-hinya. Sedikit humornya, dan dia tuh paling pinter membuat suasana tuh mencair. Enggak kaku. Jadi, walaupun mungkin serius, tapi kita tidak menjadi tegang gitu kan. Ada kan orang serius, tapi jadi tegang gitu. Nah, dia enggak. Tetep kita lebih loose gitu. Tapi, tetap respect each other. Itu yang dia selalu lakukan gitu. Walaupun dia banyak pecanda, tapi dia respect sekali sama orang. Kalau sama kakak Ivan, kakak Igun, paling berkesan dan seru tuh menjuri bersama-sama di INTM. Always fun to be around him. Dia itu pokoknya fun banget orangnya. Nah, kita juga kan, jadi waktu itu, pokoknya saya selalu terhibur kalau ada dia. Dan dia, dia tuh karena benar-benar baru awal juga, mungkin kan timnya dia juga belum banyak kan. Jadi, dia sibuk sekali gitu, warah wiri-warah wiri inget gitu. Mungkin manajemen saya sendiri yang punya, yang inget lah detail cerita. Mungkin dia pernah malamnya Nabi Igu anak muda, besoknya tuh saya udah mau shooting video klip. Wah, itu kecerkacir tuh dia bikin. Tapi dia memang bagus, dia detail bagus, udah gitu juga. Dia inovatif gitu, kreatif. Dan dia mikirin segala segi gitu. Waktu itu, walaupun misalnya dia memang untuk desain baju, tapi dia juga bisa kasih masukan. Memang jadi udah kelihatan kan sampai sekarang, dia juga bisa stylish, kayak styling gitu. Seneng banget ya pokoknya. Dan sekarang gak terasa ternyata udah 20 tahun. Wow. Konser KD di Istana Budaya. Dalam tiga hari tersebut, saya pakai bajunya Ivan Gunawan. Saya masih ingat dari crown sampai dress dan juga coatnya semuanya, Ivan yang atur ya, desainnya. Dan selalu berkesan, apalagi kalau kita bicara tentang fashion icon Indonesia, pasti menjadi satu kiblatnya desainer Malaysia juga. Jadi saya seneng Ivan di antara semua fashion yang support beberapa banyak artis Indonesia dan juga fashionista di Indonesia, selalu berkesan dan awet ya desainnya. Dan signature Ivan di setiap orang yang dia pegang itu beda-beda. Gimana dia pegang KD, pegang UT, pegang titik, pegang rosa, itu semua signature-nya Ivan hafal gitu. Jadi kita gak pernah khawatir bahwa kita bakalan tampil serupa dengan penyanyi lain. Jadi itu yang selalu saya pegang tentang Ivan ya. Pengalaman yang seru itu waktu pas Ivan ngedesainin, waktu pas aku ulang tahun. Jadi pas ulang tahun itu kan aku tuh sukanya kan yang apa, klasik gitu ya. Nah dia tuh tau banget gitu kesukaannya. Jadi dia bikinin tuh yang model yang sangat-sangat klasik, tapi vintage, tapi masuk ke acara modern. Dia bikin dengan bunga-bunga dan pas waktu ngeliat tuh, wow, kiasi tuh jenius banget. Dan dia tuh entah ngambil dari bunga mana, jadi bunganya tuh bisa warna-warni gitu pas ngeliat dia milihin kainnya aja udah gila sih, kamu tuh jenius sekali ya gitu. Dan dia tuh couple-in juga sama Sherry lagi gitu, di couple-in lagi. Dan Sherry tuh jadinya lucu banget, karena dia jadi kayak flower girl gitu. Dan dia tuh bener-bener milihinnya itu sangat-sangat detail. Terus waktu pas acara itu, dia sampai milihin sampai bukan cuma ke baju, tapi milihin sampai ke kuku, sampai ke minyak wangi, sampai ke rambut, sampai ke semua. Sampai ke anting, sampai ke kalung, semua, ke cincin, semua. Jadi semuanya tuh harus perfect gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah tuh aku masih pakai kalung yang sama, dia bilang, ini jangan, ini nggak boleh ada. Jadi bener-bener yang every single detail tuh dia bener-bener liatin. Dan dia bilang, ini nggak boleh sama antara acara makan, acara ulang tahunnya, sama acara after partynya. Jadi dia bikinin dua baju dong. Dan semua orang tuh yang disitu, karena ada beberapa tamu juga yang dari luar, mereka bilang, dok ini bikin di mana, kok bagus banget gitu. Yang malam tuh dia bikin glamorous, glamorous gitu ya, putih gitu. Dan jadinya tuh kita tuh jadi tampak tinggi, tapi modern. Jadi beda konsep banget sama yang vintage, klasik, yang pas waktu acara dinernya. Keren. Kak Ivan lumayan sering ngajak aku pergi-pergi untuk melihat show, untuk diajakin show. Dan setelah selesai sekolah ya, jadi kesannya sih ya menyenangkan setiap pergi sama Kak Ivan tuh selalu menyenangkan. Selama ini seingat saya nggak ada duka ya, karena aku juga orang yang seneng banget berkolaborasi. Apalagi dengan ide-idenya Ivan, ya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang karakter Ivan. Buat saya itu indah banget untuk mengungkapkannya. Jadi banyakan adalah kebahagiaan bersama dalam menciptakan karya. Konsepnya dia, DNA-nya dia, kemauannya dia, itu menurut aku jelas. Dan banyak sekali hal-hal yang cocok, yang bisa dikawinkan dengan imajinasi aku gitu loh. Memang kadang-kadang kalau kita bikin konsep tuh kayak ada perdebatannya tersendiri, justru itu lebih bagus gitu. Jadi Ivan itu tahu apa yang dia mau, dan aku pun aku tahu apa yang aku mau. Jadi itu kita kawinkan bersama gitu. Kalau misalkan kita ada sesuatu yang nggak setuju atau sesuatu yang kayak kurang gimana, kita langsung ngomong di tempat. Jadi presentasi itu kadang-kadang sebelum Ivan ngomong, aku udah tahu gitu, oh dia mau seperti gini. Jadi aku lebih ingin mendahulukan untuk bisa memberikan dia konsep, supaya dia tahu juga bahwa kita nih visi sama misinya tuh sama gitu loh. Dan ada satu lagi yang aku senang banget kalau misalnya kerjasama sama dia itu, dia sangat mempercayai aku banget. Jadi dia membiarkan aku mempunyai ide-ide dan apa namanya ya, imajinasi sesuai dengan kemawaannya dia. Nanti dari situ kalau misalkan dia kayak kurang, mas ini kayaknya kurang ini, ini kurang itu gitu. Atau misalkan aku nggak mau ini, jadi oke gitu. Dari tahun 2005, saya menjadi desainer rumahan, orang bisa ketemu saya, bikin baju dengan saya. Ivan kan aku sebelum itu kan emang punya cerita khusus dengan dia, karena emang berteman, terus udah gitu. Jadi begitu Ivan ke Jakarta itu dia bukan jadi desainer dulu, dia jadi model dulu seingat aku. Terus udah gitu, kemudian dia akhirnya jadi desainer gitu. Salah satu artis pertamanya Ivan lah, kalau nggak salah ada aku, terus dulu Bitri, kalau nggak salah gitu. Jadi kayak di awal-awal tuh kita saling support pastinya. Pertama kali liat Ivan itu, itu jaman bahala banget ya, maksudnya di studionya Mas Aji kalau nggak salah. Jadi itulah pertama kali liat Ivan Gunawan, masih pakai baju SMA, di tempatnya Mas Aji Notonegoro. Kata Mas Aji, ini ponakanku yang berbakat, jadinya cobain pakai bajunya Ivan gitu. Aku yang bikin baju gitu, dia bilang gitu. Jadi waktu itu, kalau nggak salah Ivan pertama kali bikin baju penyanyi itu bajuku, kalau nggak salah ya. Lagunya Tirai, lagu Tirai judulnya. Warna bajunya tuh putih, putih broken white sama pink muda. Jadi awalnya kenal Ivan dari seorang model, model catwalk. Terus, karena kita sering banget nih, Ibitri dibikirin baju sama Mas Aji Notonegoro waktu itu. Nah, sering ke rumahnya atau ke butiknya waktu itu di Danmawangsa. Kemudian pada suatu hari, lagi fitting-fitting baju sama Om Aji, tiba-tiba pulang nih, seorang keponakannya, masih pakai baju seragam, SMA, bau matahari lagi. Terus, kata Om Aji, eh kenalin nih ponakan gue, gitu ya. Dia suka desain-desain juga loh, oh ya gitu Ivan. Pertama kali pakai bajunya Ivan, kalau nggak salah tuh udah dengan formasi Ibitri, dengan Sintiala Musuh ya, kalau nggak salah tahun 2001. 2001, pokoknya itu udah pakai bajunya Ivan, dia udah awal debutnya dia tuh, masih awal tuh kalau nggak salah tuh masih nyoba-nyoba deh Ivan. Gue pengen deh ngedesain baju sendiri, pengen nyoba-nyobakan, karena dulu ngikutin jejaknya Om Aji ya, gitu. Karena waktu baju nikahan aku pun juga Mas Aji Noto yang bikin, yang desain, nah disitu tuh udah lihat banget Ivan tuh udah tertarik banget untuk pengen punya nama brand sendiri, gitu, Ivan Gunawan. Nah, tepatnya kapan itu kira-kira 15 tahun yang lalu lah, 15-17 tahun, karena belum lama Ivan menjadi desainer, beberapa tahun kemudian ya, saya sudah mulai memakai karya-karyanya gitu kan. Pertama kali aku pakai bajunya Aigun itu, ya Allah, dari berapa tahun lalu ya, sekitar 10 tahun yang lalu, 10-11 tahun yang lalu. Dan waktu itu sampai sekarang sih ya, aku kalau pakai baju nggak pernah bayar, dan nggak pernah, aku sampai detik ini nggak pernah beli juga. Ini jujur banget, karena Aigun selalu kasih dan selalu buatin. Oke, aku kalau pertama kali kayaknya lama banget ya, waktu jaman-jaman masih modeling dulu. Terus sebenarnya juga jaman dulu, aku lumayan pernah berapa kali gitu, kalau mau bikin baju, mau bikin kebaya, pasti ke Ivan Gunawan. Jadi itu udah, udah bisa dibilang kebaya dan dresses gitu udah lumayan langganan ya. Kalau ada event, misalkan ada kawinan, undangan, mesti bikin baju, mesti bikin kebaya. Jadi ya bener-bener, wah, Mak, itu kayak Aigun gue ada event, misalkan gitu gue ada ini ya bikin. Ya salah satunya ke Ivan Gunawan. Dari jaman Ivan Gunawan tuh kebaya, bukan baru, kebayanya tuh harganya aku cuman 5 juta. Sekarang gak mungkin segitu ya, aku inget banget. Dan memang, I have to say, Ivan Gunawan punya korset best-nya, best. Pertama kali saya sama Ivan Gunawan itu, insya Allah, tanggal tahun 1999. Dia waktu itu masih asistensi, Mas Aji Nottonegoro. Akhirnya lama-lama, dia sendiri sudah mulai punya butik sendiri, gitu loh. Dia punya penyait sendiri juga. Nah, Mas Aji ini kan juga high demand sekali kan. Nah, terus sudah gitu, Ivan sementara, wah, lagi meletup-letuplah segala tuh kreasinya gitu semua. Jadi, pelan-pelan akhirnya Ivan benar-benar handling saya full untuk beberapa tahun seterusnya ke depan, gitu loh. Apalah, baju apa, pertama saya lupa. Tapi yang pasti, itu kenapa saya bisa bilang tahun 1999? Karena waktu tahun baru, memasuki tahun baru 2000, jadi masa milenium, saat itu tuh saya juga sudah pakai bajunya Ivan Gunawan. Saya senang banget karena simple line waktu itu ya, maksudnya saya kan emang modelnya juga gak, bukan yang terlalu gaun-gaun gimana. Jadi, cuman saya senang yang elegan, yang androgyny, tapi juga tetap seksi saat itu. Jadi, banyak sampai akhir video klip saya juga, bikin sama dia, sama Ivan Gunawan, beberapa video klip dan show, 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 show. That's why I love him so much until now, then so proud of him, so, so, so very proud. Kalau kita cerita tentang Ivan Gunawan ini kan memang di era-era tahun 2000 itu saya malah lihat banyak tentang transformasinya dia dari apapun yang dia buat, baik sebagai designer, baik sebagai kemerhatian fashion, atau fashion polis, atau artis penyanyi, juri, dan lain-lain. Jadi, saya tuh ikutin sekali transformasinya karena saya selalu bicara tentang Ivan Gunawan selalu flashback ke anak muda yang bagus penampilannya, mengikuti satu acara yang cukup lama di TransTV, periode 2001-2022 di acara mingguan gitu, pasti saya beberapa episode itu ketemu dengan Ivan Gunawan dan juga beberapa desainnya juga bisa dibilang hampir rutin membantu saya di acara KD Show saat itu di TransTV selama dua tahun. Sampai sekarang akan selalu membekas di saya, yang saya ingat dia anak muda keren yang ganteng, dan menjelma menjadi mega bintang dan orang yang paling berpengaruh di fashion, dan juga seorang icon di dunia fashion estetika di Indonesia. Jadi, pertama kali aku pakai karyanya Ivan itu waktu pas ulang tahun klinik. Nah, waktu itu tuh Ivan bikinin baju yang dress ya, dress hitam gitu, dan menurutku tuh sangat-sangat amazing sih, karena dia bisa ngonsep itu sesuai apa yang aku mau, dan di-couplein sama anak perempuan aku gitu, si Sheryl. Jadi Sheryl ya pakai baju yang sama, tapi dengan ukuran dia tuh yang masih kecil, dan itu tuh bagus banget gitu, kayak yang match, padahal tuh anak kecil tuh sama dewasa, tapi dia kelihatan lucu dan kita tuh kelihatan sangat anggun gitu. Dan waktu pas Ivan datang ke acara itu, kan ada slayer gitu ya, nah si slayer itu aku sengaja giniin, karena kan biar agak nutupin, dia bilang, oh enggak, katanya ini pakainya harus begini, jadi dia tuh sangat concern sama detail, every detail, jadi pas waktu datang, datang langsung detek-detek-detek-detek, bukan salaman itu, tapi yang sebenernya ini begini, itu seorang Ivan Gunawan, keren banget sih. Jadi pertama kali aku kenal Kak Ivan itu, kalau enggak salah sekitaran di akhir tahun 2002, waktu aku ikut kelas sekolah modelingnya Mas Aji Notonegoro, dan kebetulan waktu itu Kak Ivan yang jadi guru aku, jadi itu pertama kali aku ketemu sama Kak Ivan. Kesan pertama ketemu Kak Ivan, dia itu orangnya tinggi ya, tinggi, terus juga orangnya menyenangkan, lucu. Ketika ngajar, dia waktu itu sangat serius, tapi ada bercandanya juga, jadi kesan aku itu dia sangat, orangnya sangat menyenangkan dan baik banget. Kalau mengingat kembali, sejak kapan saya sering berkolaborasi dengan Ivan, kayaknya saya selalu mendukung Ivan sih, ya dari awal kalinya Ivan juga gitu loh. Buat saya, saya selalu senang banget untuk berkolaborasi dengan siapapun, apalagi yang mempunyai kreativitas tinggi seperti Ivan. Kayaknya yang pertama kali aku bikin show dia itu di satu klub, dan abis dari situ kayaknya kerjasama kita cocok, dan mulai bisa dibilang annual show-nya dia pada waktu itu yang pertama, itu aku yang nanganin. Setelah kita kerjasama yang pertama itu, ternyata kerjasama kita tuh visi dan misinya tuh nyambung gitu. Since then, dari waktu itu sampai sekarang nih, udah banyak banget fashion show-nya Ivan Gunawan aku tangani. Dan sampai sekarang, mostly beberapa kali show-nya Ivan yang lumayan besar, itu aku ikut andil dan ikut bekerjasama dengan Ivan. Dan banyak sekali show-show yang ditawarkan oleh Ivan tuh yang sangat menantang gitu ya. Jadi itu yang bikin kayaknya kerjasama antara aku sama Ivan itu terjalin terus sampai sekarang sih. Ini ya, aku itu pada waktu pertama keluar negeri itu kita di Hong Kong. Dan Ivan masih kecil, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada begini melihat-lihat ya. Tapi pada waktu kita pindah ke Ukraina, papanya Ivan pindah ke Ukraina, Nah, di situ Ivan kan tinggalnya di Moskow sekolahnya. Aku di Ukraina. Aku titipin Ivan sama kepala sekolah. Di situ Ivan memang senang tuh. Kan kalau di Moskow tuh kan banyak balet-balet ya. Apa, apa tuh namanya. Jadi deh pokoknya ada gedung-gedung balet. Nah, Ivan senang di situ. Nanti kalau dia main ke Ukraina, di situ juga ada tempat untuk balet ya. Ivan senang main ke situ. Itu aja udah. Dari aku kali ya. Kalau dari bapaknya nggak mungkin lah ya. Ya aku juga kalau ditanya bakatnya dari mana, aku juga nggak tahu ya. Karena aku sendiri merasa dia itu bisa begitu karena otodidak. Gitu, itu aja. Kalau ditanya denger-dengar, kebetulan aku juga nggak banyak terlalu denger ya. Ya itu seperti aku bilang, aku di luar. Ivan ada di sini. Ya kan? Karena Ivan hanya ikut aku dua kali penempatan ya. Di Rusia sama di Hongkong ya. Jadi pada waktu dia ikut ada apa-apanya gitu, aku nggak begitu ini ya. Karena kan dulu komunikasi nggak seperti sekarang. Ada WhatsApp, ada ini, ada telepon. Paling hanya telepon jarak jauh. Itu aja dengan perbedaan waktu 12 jam. Iya kan? Itu. Oke banget. Kalau ditanya yang dia sampai sekarang, aku juga merasa takjub ya. Oh iya, anakku seperti itu ya. Itu aja. Ya aku merasa bangga. Terus dia bisa bikin apa? Miss Mega, megang untuk Miss Mega Bintang. Segala macem. Itu aja. Tapi kalau baju jangan nanya ke aku deh. Aku kalau baju aku aja bingung. Kalau ditanya aku dijahitin baju nggak? Dijahitin baju, kalau mau lebaran, kembaran, itu aja. Paling kalau aku ulang tahun, dia bikinin aku baju spesial. Gitu aja. Ya dicocok-cocokin deh. Jujur ya, Van. Kayaknya Ivan yang paling nggak pernah bisa ngerubah karakter aku. Nah, karena aku punya karakter sendiri. Ivan punya karakter sendiri. Gitu. Karena aku bukan orang yang terlalu modis. Untuk cara berpakaian. Apa ya? Ya kalau dia show. Ya kan? Kalau dia bikin show. Ya aku sebagai pengunjung di dalam situ. Sebagai orang tuanya. Aku lihat. Oh ya, rupanya anakku keren juga ya. Itu aja. Dan pada waktu, apa? Mega Bintang ya. Miss Mega Bintang. Ya aku cuma lihat di situ. Keren juga ya anakku ternyata ya. Diem-diem. Itu aja udah. Ya kalau support dalam hal kerjaannya dia. Jujur. Aku nggak. Karena. Apa ya. Ininya kan lain-lain. Aku nggak ngerti bidangnya dia. Dia nggak ngerti aku. Aku bisanya masak. Dia bisanya jahit. Misalnya. Iya kan? Jadi aku nggak terlalu banyak bisa ngikutin. Nggak bisa terlalu banyak bantu. Orang aku nggak ngerti. Iya kan? Masalah baju. Masalah segala macamnya. Gitu loh. Kalau misalnya makanan. Atau apa. Ya aku sebagai orang tua. Pastinya aku. Dia kan sendiri. Iya kan? Di rumahnya nggak ada yang masakin. Sedangkan aku di rumah. Masak. Kenapa aku nggak ngirim anakku tiap hari? Gitu. Gimana mau indah. Orang ketemu aja jarang. Ayo. Biarin aja disitu ditulis. Ketemu aja jarang. Ketemu ya. Tapi kalau WhatsApp. Telepon. Itu setiap hari. Tapi kalau ketemu. Itu. Kadang-kadang dua minggu nggak ketemu. Nanti dia bilang. Mah kita ketemu ya. Makan malam disini ya. Oke. Udah. Tapi kalau WhatsApp. Tiap hari. Morning Ivan. Morning Mah. Besok mau makan apa. Aku mau makan ini. Itu aja percakapan kita setiap hari. Aku. Ya itu aku bilang. Yang dia nggak bisa ngerubah aku. Itu yang nggak bisa. Orang lain bisa dirubah. Makanya dia suka marah sama aku. Ya kalau dia marah. Aku dia bintang aja. Aku nggak cari dia. Aku ngapain. Ntar akhirnya kan dia baik sendiri. Ya dia bilang. Mah ternyata aku. Aku hebat ya emak ya. Kata dia. Semuanya kalau dia lagi show. Atau dia lagi apa. Lagi apa. Ternyata aku keren ya. Gitu. Ya kemarin waktu. Apa tuh. Miss Megi Bintang ya. Waktu yang terakhir. Di istora itu. Aku cuman. Keren banget. Udah. Ivan Gunawan itu nyebelin. Loh rasain lho. Enggak deh. Nggak nyebelin. Yang pasti aku sayangkan. Ivan udah punya butik. Baru di radio dalam yang turun ke bawah. Di situ yang aku tahu. Dia mulai buka butik. Buka ini segala macem. Terus Alhamdulillah. Terus dia bisa pindah. Kan karena di bawah ya. Karena itu kan dia pemula. Nah itu. Modal dari si Anu. Kalau nggak salah. Modal dari Oca. Modal dari Oca. Dia punya butik. Yang turun ke bawah gitu. Ya udah di situ. Pertama kali aku lihat. Oca terima kasih ya. Untuk itu. Di perayaan 20 tahun ini. Saya melihat semakin banyaknya teman-teman desainer muda. Teman-teman yang punya kertetarikan dengan fashion. Justru saya semakin bersemangat dan berkompetisi dengan teman-teman desainer lain. Dan saat ini saya juga bergabung di sebuah asosiasi fashion. Ikatan Perancang Mode Indonesia. Disitulah saya semakin mantap dan semakin yakin untuk bisa mengembangkan bisnis fashion. Dan mengembangkan garis rancangan saya. Dan sampelah di tahun 2017. Saya baru memiliki sebuah brand yang lebih besar. Yaitu Manja Hijab Ivan Gunawan. Dari situlah saya mulai belajar bagaimana menggarap busana retail. Tentunya senang sekali dan bersyukur bisa diberikan kesempatan bekerja langsung dengan seorang Kak Ivan Gunawan. Selama bekerja di tujuh tahun ini tentunya banyak sekali pengalaman dan ilmu yang didapatkan. Juga Kak Igun selalu menginspirasi ketika selama kita bekerja. Arahan yang diberikan dengan jelas dan tegas. Mengejarkan kami untuk mendesain, menentukan bahan, mengikuti perkembangan trend fashion di masa sekarang dan yang akan datang. Sosok Kak Ivan juga sangat profesional ketika bekerja. Dan sangat inspiratif ketika memberikan mentoring kepada tim. Melakukan riset melalui fashion show yang diselenggarakan oleh desainer-desainer ternama sebagai inspirasi untuk berkarya. Tidak hanya mendesain saja, tetapi kami juga di sini diarahkan berkunjung ke setiap store manja dan privet. Untuk melakukan survei terhadap pinback yang diberikan customer dan menampung kebutuhan customer. Hal yang selalu diingat oleh Kak Ivan selalu bekerja keras, antusias dan punya pikiran yang terbuka terhadap berbagai macam ide. Alhamdulillah Kak Ivan banyak memberikan support dalam segala hal. Salah satunya yang berkaitan dengan ibadah, yaitu umroh. Di dalam butik ya, di tempat usaha ya, selalu ada reformasi orang-orang yang kerja gitu. Ada yang kerja setahun keluar, dua tahun keluar. Dan surprisingly, ada yang kerja sama saya dari 20 tahun yang lalu. Yaitu Mami Ani. Mami Ani itu termasuk orang yang 20 tahun menemani karir saya. Sebenarnya lebih dari 20 tahun ya Mami ya, karena Mami itu kerja dari zaman saya masih di Butik Komaji. Mami itu bagian payet dan finishing, karena pada waktu itu saya jahitnya masih di Pasar Mestik. Jadi Mami Ani itu sampai hari ini masih berada di sekitar saya, masih mengikuti rancangan-rancangan saya sampai hari ini. Jadi, sewaktu saya, kapan itu saya lupa tahun berapa. Jadi saya dapat tugas memakai baju pengantin. Di situ saya disuruh gosok kerudung. Kerudung si pengantin itu, yang mana kerudung itu tile. Sedangkan saya itu terlalu panas. Terus kesel, jadi itu kerudungnya jadi bolong akhirnya. Dan di situ seru, terus panik, terus akhirnya digunting aja itu yang bolong. Ya kalau kita ada kesalahan, kadang suka nyubit gitu. Nah kebetulan dari tukang polanya itu salah potong. Secara bahannya mahal. Ya udah deh akhirnya ada beberapa karyawan, kita ditegur sama Ivan, yang gak nyangka-nyangka. Kami bertiga, aku, Nares, sama almarhum Wahyu, kami disuruh pulang. Malamnya Ivan cat aku, besok suruh masuk. Jadi gini ceritanya, sebenarnya sih baju itu sudah digosok, sudah rapi. Cuman kan Queen, ya mungkin mereka atau habis duduk atau gimana. Jadi harus di-steam lagi atau digosok lagi. Nah berhubung, waktunya mepet kemarin itu. Jadi ya apa aja kita kerjakan, yang penting cepat aja. Akhirnya si Queen mau dengan duduk, dengan ini sambil saya gosok. Itu kemarin kayak gitu ceritanya. Pertama kali ketemu Ivan Gunawan itu, kalau aku tidak salah di tahun 2008 atau 2009. Itu pertama kalinya saya ikut fashion show dengan Ivan Gunawan as a music director. Kalau bekerja bareng itu, saya mulai masuk kiaiasan Dunia Mega Bintang di tahun 2020 Februari. Satu bulan sebelum Covid. Sebenarnya aku itu kenal Ivan sudah lama sekali. Aku itu kenal Ivan dari jamannya Mas Aji Notonegoro dulu, kita sama-sama. Dulu Ivan baru mulai jadi desainer, aku baru mulai jadi modelnya Mas Aji. Kita ketemu di situ. Tapi hubungan kita itu nggak cuma sekedar pekerjaan ya. Saat itu tuh aku sama Ivan tuh temen main bareng lah, temen hore-hore jaman dulu gitu. Lalu aku ketemu lagi dengan Ivan, lalu lanjut Ivan sibuk dengan karirnya. Aku menikah. Nah pada saat itu tuh kebetulan manajernya Ivan mau pensiun. Nah Ivan tuh ngebutuhin orang buat bantuin dia. Nah itu pertama kali tuh. Jadi aku tuh kerja bareng sama Ivan tuh udah kurang lebih sekitar mau 12 tahun apa 13 tahun kalau kerja bareng. Nah itu mulai dari situ tuh aku mulai bantuin Ivan sampai sekarang deh awet 13 tahun gitu. Kenapa bisa awet? Karena di satu sisi aku melihat Ivan tuh orangnya, apa ya, aku suka lah gitu. Aku banyak belajar dari beliau, banyak ide-ide kreatif, bukan hanya kreatif ya, tapi ide-ide luar biasa yang dia lahirkan di situ. Yang membuat aku belajar, terus terang sebelumnya aku tuh belum pernah kerja. Sebelumnya aku belum pernah kerja, jadi pertama kali kerja itu aku sama Ivan. Jadi proses pembelajaran aku bekerja itu adalah dengan Ivan. Belajar kerjanya tuh gimana? Ya itu ikut Ivan meeting, meeting A, meeting B, meeting C. Nah dari situ tuh aku mulai belajar, mulai kebentuk, mulai bisa ikutan ritmenya Ivan. Dan ritmenya dia itu kenceng sekali. Dia tuh larinya sangat kenceng. Jadi aku belajar juga di situ untuk kerja cepat, kerja efisien tuh seperti apa. Nah itu semua aku belajar dari Ivan. Pertama, pastinya cocok buat badan aku ya, buat penampilan aku, buat image aku gitu. Dan yang aku suka tuh mungkin kalau enggak, sebelum dipakai kita belum bisa lihat seindah apa baju itu. Tapi ketika udah di badan, itu baru kita lihat aduh bagus banget detailnya, kerapihannya, fitting ke badannya gitu. Itu yang membuat aku selalu, kayaknya mungkin di wardrobe aku, satu section itu Ivan Gunawan semua. Ivan, Ivan itu dia itu yang menciptakan atau memperkenalkan bahwa semakin simple itu semakin baik. Jadi kayak misalnya makeup itu, kalau misalnya orang itu misalnya rambutnya clean aja, itu makin keren. Dulu itu kan enggak kan, orang kalau bisa rambut harus numpuk segeda bruk-dabruk gitu ya. Misalnya wig tuh harus tumpuk-tumpuk atau apa segala macem. Kalau Ivan itu sudah mulai waktu itu menerapkan, kalau enggak salah dia waktu saat jadi juri-juri waktu itu ya. Jadi juri-juri itu kan orang bisa menimba ilmu dari setiap para juri yang sudah berpengalaman. Ivan waktu itu kalau enggak salah salah satu juri, dia yang memperkenalkan bahwa clean itu adalah lebih baik gitu. Jadi makeupnya menonjol, bajunya menonjol gitu. Itu Ivan Gunawan. Kalau zamannya AB3 lagi manggung pada saat itu, pada saat baru bekerja sama-sama Ivan ya, lagi sering-seringnya. Yang paling aku ingat tuh bahwa penampilan kita tuh tetap sexy, tapi elegant, tapi juga wearable gitu. Jadi untuk penyanyi, trio gitu ya, trio yang enggak hanya nyanyi, malah nari juga dan tetap dipandang sebagai sebuah grup yang menonjol juga dalam hal fashion, itu memang kan jadi penting tuh. Semua elemennya harus mencakup itu gitu. Karena pergeseran waktu itu kan adalah stylenya AB3 dari yang festival banget, yang kalau tampil di luar negeri, di panggung besar itu harus ada elemen tradisionalnya. Nah saat itu kami lagi manggung-manggung yang di area bukan tradisional banget. Jadi harus ada modernnya juga, harus ada tetap elegan. Dari Ivan belum secara resmi mendirikan brandnya gitu, jadi dari awal pengen coba-coba bikin dan segala macem tuh AB3 termasuk orang yang bisa dibilang, aku coba bikin, aku coba pakein baju ke AB3 gitu. Dan kami alhamdulillah dengan senang juga, karena memang Ivan kayaknya udah ngerti taste-nya, dia udah ngerti taste-nya banget AB3 seperti apa. Dan dia tuh juga orang yang sangat berani dalam mencurahkan kreatifitasnya dia gitu loh. Kalau aku lihat, menciptakan trend gitu ya, jadi tidak takut selalu punya spirit yang baru gitu. Misalnya pada saat mungkin oke, orang lagi trendnya misalnya hitam putih gitu ya, monokrom atau apa, tiba-tiba dia keluarin ceder warna. Nah, kayak gitu. Tapi di Ivan jadinya gimana ya? Pokoknya nggak yang tiba-tiba berat atau gimana, pokoknya selalu ada kesan apa ya, fresh, segarnya gitu loh dari Ivan tuh. Baju setiap desain dari Ivan Gunawan tuh selalu pas banget buat karakter saya di panggung gitu. Karena dia, walaupun mungkin dari koleksi yang dia punya, yang mungkin tidak dibikin khusus untuk seorang titi DJ, tapi selalu bisa, apa namanya, kayak ada chemistry antara saya sama bajunya gitu. Jadi itu sangat menunjang penampilan saya di atas panggung on stage kalau lagi nyanyi. Karena kita kan kalau lagi nyanyi, sebisa mungkin urusan baju itu udah beres sebelum kita on stage. Supaya tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu atau yang menjadi kendala kalau kita nyanyi. Aduh, ini kok baju gue kayaknya nggak enak ya? Aduh, ini kok kayaknya... Nggak, nggak adalah begitu. Nah, Ivan Gunawan adalah salah satu desainer yang paling pintar bisa bikin kita nyaman di atas panggung. Yang paling berkesan dari desain Ayun, jadi waktu itu pernah beberapa tahun yang lalu Ayun itu bikin show juga. Dan di situ, di baju terakhir, maksudnya di gongnya di acara show itu, dia bikin jubah. Dan jubahnya itu tulisan kata-kata buat aku. Jadi di situ sampai dia tulis, ada namanya Ayu Ting Ting atau Ayu Resmali, nah ya lupa deh. Pokoknya dia bikin baju itu jadi baju gong terakhirnya. Maksudnya baju gong model terakhirnya itu dipakai dan itu tulisannya untuk aku. Oke, kalau apa yang paling aku suka dari karyanya Ivan adalah shape-nya, of course. Dan yang aku suka juga kalau dulu yang aku pesen kebayanya dia itu, corsetnya menurut aku tuh benar-benar membuat shape perempuan tuh jadi lebih terlihat gitu. lekuknya segala macem dan corset itu terlihat gampang tapi sangat sulit untuk membuat corset yang bagus. Apalagi menurut aku, Ivan tuh benar-benar ngerti shape, structure tulang perempuan gitu. Dan memang, I have to say, Ivan Gunawan punya corset best-nya, best. Bajunya bagusnya gimana, flow-nya gimana, dia tuh jagoan di situ. Dan kadang-kadang dia cuma kayak lagi juriin, kurang ini deh, kurang ini, ya namanya desainer ya. Bajunya ini dikit, naikin dikit, kurang ini kok biasa banget, itu tuh juga berkesan. Nah itu tuh, dan menurut aku Ivan Gunawan, strength-nya dia adalah dia benar-benar melihat lekuk perempuan, tubuh perempuan. Dan dia bisa unveil itu dengan cara yang elegan, cantik, dan tetap feminim. Menurut saya Ivan Gunawan ini benar-benar masuk melebur ke dalam setiap persona orang gitu loh. Jadi Reza begini, dia bikinin gitu, kayak gitu kan. Mungkin nanti kalau ocak, dia bikinin beda lagi. Disesuaikan dengan karakter masing-masing, itu yang saya suka. Dia bikin tuh, dia masuk tuh, ke karakter masing-masing gitu ya. Dia bisa build, bisa angkat. Nah, Ivan Gunawan sebagai desainer seperti itu. Jadi dia lihat juga gimana, gimana vibenya dia. Dan detail dia pikirin sampai ke aksesoris dan semuanya. Saya rasa semua desainer gitu, tapi pada masa, waktu awal-awal itu dulu, menurut saya dia kreatif banget sih, sampai detail lah. Yang pasti sangat berkembang ya. Sangat berkembang karena itu tadi, Ivan juga bukan hanya seorang autodidak, tapi Ivan juga selama ini banyak juga belajar. Walaupun kita tahu Ivan adalah seorang entertainer, Ivan adalah seorang public figure, tapi benang merahnya itu adalah dia seorang desainer, seorang perancang di sana yang gak pernah dia lupakan itu, karena berawal dari situ. Dan banyak sekali menurut aku, inovasi-inovasi yang dia buat itu, memang sesuai dengan imajinasinya dia. Karena di sini yang paling penting itu seorang desainer harus punya imajinasi. Mungkin dia banyak mendapatkan inspirasi dari mode dunia, tapi dia di sini mencoba menanamkan gimana caranya inspirasi-inspirasi itu menjadi originalitasnya Ivan Gonawa sendiri. Ada sentuhan yang menurut dia, oh ini desain gue loh gitu. Jadi kalau ngelihat perkembangan selama 20 tahun, dia tuh berkembangnya makin menuju ke atas, dan selalu mempunyai inovasi-inovasi sih menurut aku. Dan Ivan ini kan selain dia mendesain untuk masyarakat umumnya, dia kan juga mendesain para selebritis, para artis, juga mendesain untuk para wanita yang ada di kelasnya masing-masing. Jadi mungkin itu inovasi sama imajinasinya dia, sama idenya dia tuh melihat lingkungan, melihat tren, itu yang bikin dia menjadi semakin maju. Nomor satu, Ivan itu bisa mengerti pribadi yang memakai dressnya Ivan. Jadi nggak akan sama, dia bisa memakai dengan hatinya tuh nggak akan sama antara satu orang sama orang lain. Ketika misalkan ada acara Ivan gitu ya, misalkan aku ketemu sama Dr. Devia, sama orang-orang yang lain, meskipun dengan tema yang sama, tapi konsepnya tuh benar-benar beda, dan aku ngelihat kayak sesuai sama karakternya. Jadi dia tuh tahu bahwa, oh ini karakter dokter ini sukanya nih yang soft-soft, sukanya tuh yang elegant, yang anggun, sedangkan karakter ini tuh sukanya yang glamorous misalkan. Jadi dia tahu banget gitu, itu sih nomor satu itu. Terus nomor dua, karyanya Ivan tuh lucu, jadi begitu dipakai tuh langsung berk gitu, di badan tuh jatuhnya tuh jadi bagus gitu, jadi pas, keren gitu. Dan jadi tampak apa ya, tampak, lihat tuh kayak kok keren banget gitu. Aku ingat banget waktu itu kita dibikinin, dibikinin apa, couple dress tuh sekeluarga, dan saat itu temanya tuh Indonesia ya. Jadi hebat sih, dia bisa bikin dalam rupa modern, tapi juga dalam rupa tradisional, tapi jangan rupa vintage juga, dia bisa semuanya, itu oh konsep itu dia bisa. Dan kita seolah-olah dibikinin dari suami, sampai ke anak-anak, tiga, laki dua, terus perempuan satu, itu super-super bagus banget. Jadi karyanya tuh nomor satu memang unik banget, nomor dua memang pas di badan, dan nomor tiga itu, dia tuh bisa memadankan dengan sifat setiap orang yang memakai, jadi nggak ada yang sama, satu sama lain. Oke, untuk koleksinya sendiri, padahal pasti itu adalah timeless, remarkable seperti itu. Jadi kan karena aku ikut Ivan juga udah lumayan lama, dari setiap show-nya itu, setiap dia bikin show itu, jadi ngikutin zaman gitu, itu bagus. Terus pada naik lagi sekarang eranya apa, dia bikin lagi desain seperti ini, contoh deh misalnya waktu itu dia bikin baju di acara JFW, dia bisa menampilkan baju-baju yang amazing pada saat kita lihat di panggung, tapi pada saat kita pakai atau lihat langsung, itu juga nggak kalah menariknya. Gitu loh. Jadi kalau dibilang membanggakan, setiap show aku selalu bangga gitu loh sama dia, karena dia bisa menciptakan sebuah pagelaran busan, yang sesuai tema, dan menarik untuk dilihat gitu loh. Karena Ivan tuh orang yang mengerti panggung, mengerti lighting, mengerti fashion, jadi dia tuh tahu bagaimana menciptakan sebuah pagelaran busana, sehingga tuh para tamu-tamunya bisa menikmati pagelaran busana tersebut. Saat kali pertama Ivan, selalu kalau Ivan nyari saya itu saya selalu dakdik, apalagi sih, apalagi sih gitu loh. Kadang dia sangat aktif banget, banyak kegiatan, yang apa namanya kita selalu berkolaborasi. Apa Ivan? Oh kok, aku pengen ada nih perayaan nih, 20 tahun berkarya. Oh iya? Berarti sesuatu yang harus lebih. Ivan apa sih yang ingin kamu keluarkan di ulang tahun 20 tahun berkarya ini? Supernova. Oh Supernova. Ya memang kita tahu, Super Mega Bintang. Ya nggak pasti sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang ada di dirinya. Ya Supernova yang dibayangkan oleh Ivan itu adalah sesuatu yang shiny, ya dengan permukaan, ya pertama dibilang permukaan bulan, atau dengan pancaran segala macam. Oh iya, tentu dia tetap dengan karakternya itu ada selalu bersinar. Jadi kali ini memang tidak terlalu kayaknya desainnya terlalu kayaknya sophisticated. Nggak. Ya tapi simple, tapi sesuatu yang melambangkan atau mencerminkan Supernova. Kalau berbicara tentang 20 tahun perjalanan, saya rasa kali ini saya baru merasakan punya yang namanya Shotunggal. karena biasanya show-show yang saya ikuti, itu adalah pagelaran yang memang dibuat oleh Ivan Fashion. Bukan karena diri aku sendiri. Jadi saya ingin berterima kasih yang pertama kepada Hotel Mulia Senayan, yang sudah mengajak berkolaborasi untuk Om Sebastian Gunawan, untuk seluruh tim yang berada di balik Mulia In Fashion ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, karena sebuah mimpi besar sebelumnya bahwa saya bisa menggelar pagelaran busana tunggal saya di Hotel Mulia Senayan. Saya sangat mengapresiasi teman-teman, customer, pegawai, orang-orang yang selalu berkerja di belakang saya, yang mempercaya karya saya selama ini. Saya juga berterima kasih, karena sehebat apapun kita, kalau kita tidak pernah mendapatkan kesempatan, tidak pernah mendapatkan panggung, saya rasa karya itu tidak akan bisa terlihat oleh banyak orang. Jadi saya merasa 20 tahun ini keberkahan yang saya rasain itu tidak bisa saya gambarkan dengan bentuk apapun. Neva, selamat ya untuk 20 tahun yang berkarya kita di dunia fashion. Aku bangga banget sebagai salah satu klien terlama sekamu, sahabatan dekat kamu, dan aku bangga banget dengan semua karya-karya dan juga gebrakan-gebrakan yang kamu buat. Jangan berhenti, karena Indonesia mungkin cuma punya satu Ivan Gunawan. Terus berkarya, dan terus menginspirasi buat banyak perempuan Indonesia dan banyak memberikan tips mungkin Devan ya, kalau misalnya kan kita jarang lihat TV ya, atau misalnya pesan-pesan pendek Instagram itu bisa itu kan di reel, short reel gitu, dia bawa tips untuk bawa pakai baju itu kerennya gini loh. Selamat 20 tahun berkarya Ivan Gunawan, seneng itu kayaknya understatement banget buat perasaanku ngelihat kamu karirnya dari awal banget, bahkan belum mulai gitu ya sebagai desainer, sampai sekarang aku denger namamu dimana-mana, dari makeup, dari baju juga terutama, jangan sampai ditinggal. Dan aku berharap apapun itu, yang apapun rencana, apapun rahasia, kejutan yang disiapkan, semoga diwujudkan dengan gila-gilaan kerennya, dan mudah-mudahan nanti bisa bekerjasama lagi sama EB3, gak tau di event yang mana, karena kamu juga banyak bikin event, dan dari jauh aku ikut mendoakan yang terbaik untuk kamu. Saya yakin seorang Ivan Gunawan masih akan terus dengan spiritnya yang luar biasa, kebaikan hati Ivan juga itu saya yakin jadi satu faktor yang membawa perjalanan. Dia selalu mempunyai banyak inovasi baru gitu, sukses untuk Neva, 20 tahun semangat terus berkarir, berkarya, berbisnis dengan banyak lini-lini bisnisnya, tetap jadi Ivan Gunawan yang humble, yang hangat, teman baik semua orang. Love you Neva. Dia sosok yang luar biasa tentunya, orang yang sangat cerdas dan sangat jenius ya, karena dari dulu tuh dia orang yang sangat berbakat di segala bidang. Ivan tuh bisa apa aja, dia juga dari design, dari makeup, dan isi kepala itu tuh berjuta-juta kreativitas gitu loh. Jadi kalau message-nya buat Ivan sih, Ivan terus maju, terus menciptakan karya-karya yang luar biasa, terus jenius, terus membanggakan, karena Ivan itu adalah sosok yang langka, maksudnya sosok yang luar biasa yang Indonesia punya, dan kita harus bangga sama Ivan, karena kita lihat karya dia semakin kesini, semakin luar biasa dan semakin menakjubkan. kalau buat saya, pesan saya buat Ivan, just be yourself gitu kan, saya rasa 20 tahun dia berada di dunia entertainment ini juga sudah membentuk karakter dan kematangan pribadi dia, terus dia juga pengalaman dia sudah luar biasa, yang pasti, dan saya juga boleh saya selipin juga, saya juga seneng dia tuh design juga buat yang, sekarang kan ada, dia bikin juga untuk yang muslim, baju-baju muslim juga dia bikin, dia melebur lah kemana, dan saya rasa, keep it up gitu loh, terus jangan, jangan pernah lelah, karena kamu tuh sudah dikasih talenta yang luar biasa sama Allah SWT, jadi gunakan sebaik mungkin, untuk membuat everything surrounding you, atau dimanapun juga menjadi indah kan itu, kalau dia tuh melihat sesuatu tuh ingin segalanya itu indah, itu yang saya lihat, pokoknya sukses buat Ivan, jangan lupa mulai sering-sering lagi urusin teteh, I love you, saya hanya berharap, teruslah berkarya Ivan Gunawan, walaupun kita semua tahu, bagaimana kesibukan kamu, akhir-akhir ini, banyak yang menyita perhatian kamu, di luar mendesain busana, tapi saya yakin masih banyak yang ingin memakai karya seorang Ivan Gunawan, masih banyak yang ingin melihat karya-karya design dari Ivan Gunawan, dan itu selalu ditunggu, selalu dinantikan, selalu orang tuh ingin tahu apa lagi nih, yang akan didesain oleh seorang Ivan Gunawan, jadi 20 tahun adalah sebagai momen, bahwa ini pencapaian Ivan Gunawan, dari pencapaian-pencapaian berikut yang akan kamu raih di depannya, tetaplah mendesain busana indah untuk kami wanita Indonesia, dan wanita di seluruh mancanegara juga, saya lihat banyak yang memakai karya Ivan Gunawan, I love you, Ivan Gunawan, ke depan yang jauh lebih hebat lagi, 20 tahun ini adalah masa keemasan, tapi masa kejayaan tentu belumlah selesai, jadi saya ucapkan selamat, selamat menjemput dekade-dekade yang akan datang lagi untuk kamu, mudah-mudahan tidak berhenti, Tuhan memberikan ilham, baik itu rejeki di semua bidang yang sedang kamu tekuni, agar bisa lebih sukses, dan pasti membahagiakan untuk banyak orang. Sukses Ivan! Pesan untuk Aigun di 20 tahun berkarya ini, semoga Aigun selalu jadi Aigun yang sekarang terus, yang selalu baik sama siapapun, semakin sukses terus pastinya, dan selalu mengeluarkan karya-karya yang terbaik, pokoknya aku selalu support dan doakan yang terbaik buat Aigun. Kudos buat Ivan Gunawan dengan karya-karanya, sukses buat show-nya yang 20 tahun berkarya, sukses luar biasa, seorang desainer berkarya selama 20 tahun itu tidak mudah, so keep up the good work. Selamat sudah 20 tahun berkarya di dunia fashion, dan terima kasih selalu membawa aku ke show-show-nya Kak Ivan, dan semoga Kak Ivan semakin menjadi desainer ternama di Indonesia, semakin berkembang, semakin bersinar, dan selalu menjadi Kak Ivan yang sekarang ini. untuk Ivan happy anniversary untuk 20 tahun berkarya Ivan, tetap semangat, tetap dalam cinta untuk karya, untuk diri kita, untuk fashion Indonesia dan dunia, selalu jaga kesehatan, dan selalu positif dan baik selalu, tapi itu selalu Ivan baik. Oke Ivan, congratulations, sudah 20 tahun berkarya, dan aku sangat happy banget, all this time, selama 20 tahun, aku masih tetap bekerja sama dengan Ivan, dan semoga kedepannya Ivan akan tambah sukses, dan banyak sekali inspirasi dan ide-ide yang bisa kamu tuangkan di dalam dunia fashion di Indonesia, dan juga di internasional. so, good luck for the next journey. So, to my boss, Ivan Gunawan, on his 20th celebration of berkarya di dunia fashion, tetaplah mempercantik perempuan Indonesia. Dengan semua yang udah ada sama kamu sekarang, aku berharap kamu bisa terus melaju, bertumbuh, meluas, melebar, bertambah, sehingga kamu bisa sampai di titik puncak kamu, jangan pernah puas, dan satu lagi doa aku buat kamu, semoga kamu bisa go international. Amin. Alhamdulillah, Mas Ivan membuka butik sudah yang ke-20 tahun ini. Semoga beliau selalu diberi kesuksesan. kesuksesan butik Ivan Gunawan sudah berdiri selama 20 tahun. Harapan kami, doa kami, semoga Ivan dan kami semua pastinya selalu sehat, semakin diberkati dan memberkati banyak orang, dan pastinya semakin banyak customer dan go international. Terima kasih buat Mas Ivan selama ini sudah mempercayakan kepada saya untuk bekerja di sini, dan Mas Ivan mudah-mudahan ke depannya lebih gemilang lagi untuk berkaryanya. Teruslah menjadi desainer yang terbaik, selalu membanggakan nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, karena Ivan adalah aset bangsa. Jadi kamu harus terus lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, lebih lagi mau belajar dari mana-mana, dan supaya kamu bisa menjadi berkat bagi Indonesia, dan mengharumkan nama Indonesia. Sukses selalu untuk 20 tahun berkarya Ivan Gunawan. Kalau aku, untuk anak-anakku, aku hanya bilang jujur, sukses. Tapi yang paling utama itu kalau kita berbisnis, Ivan boleh dibilang bisnis dong, ya kan? Jujur. Sekali orang nggak percaya sama kita seumur hidup untuk bangun kembali susah. Untuk Ivan, selamat atas seragang tunggalnya Ivan Gunawan, 2024. Ini Ivan adalah keponakan saya terbaiku, yang terbaiku. Yang selalu perhatiin aku, keram aku, pokoknya everything lah dia. Saya melihat kemajuan Ivan yang luar biasa, Ivan secinta, terus berkarya bagi bangsa, dan menjadi kebanggaan generasi penerus fashion Indonesia. Berguna bagi sesama dengan keramahan, serta kebaikanmu yang mendahati. Seorang Ivan Gunawan yang akan dikenang sepanjang masa, di mana generasi melanjutkan dapat belajar atas perjuangan dan pencapaiannya. Sekali lagi, selamat buat pelajaran tunggal Ivan Gunawan, maha karya Ivan Gunawan 2024. Selamat ya Ivan, sukses terus hidup aku bersamamu. Tuhan memberkati. Saya ingin berterima kasih yang pertama untuk MS Cosmetics, untuk Mami Maharani yang sudah percaya sama aku. Aku sebagai brand ambassador MS Cosmetics seumur hidup, terima kasih banyak. Hotel Mulya Senayan, terima kasih banyak. Rosa Beauty, terima kasih banyak. Rosa Beauty, minyak wanginya rosa itu, apa ya, bisa membangkitkan mood aku juga di saat bekerja, dan suasana ballroom pada saat fashion show itu bener-bener dibuat mewah, dibuat senyaman mungkin karena aroma dari rosa beauty, vibe of course. Saya mau terima kasih juga untuk vibe, karena kemarin kita sempat after party dan seru banget. Salah satu tempat di mana aku bisa mendapatkan inspirasi itu di Goodrich. Sampai kali ini, karena butik aku nggak terlalu besar, koleksinya banyak, aku akhirnya memanfaatkan satu ruangan di Goodrich untuk aku jadikan butik aku sementara. Beberapa hari kita melakukan fitting di sini. Jadi buat aku, tempat yang bisa menggugah aku dalam berkarya, yaitu di Goodrich. Jadi untuk semua pihak, tim butik, tim yayasan, semua yang sudah bekerja untuk show ini. Thank you so much.